Pemerintah memastikan akan menghapus tenaga honorer mulai tahun depan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah, PP-49 per 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun, ada kabar gembira bagi para pegawai honorer yang bekerja di instansi pemerintah, tak lain adalah rencana pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil, PNS. Dalam aturan tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu, disebutkan bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintahan dapat melaksanakan tugas paling lama hingga 2023 mendatang, adapun tenaga honorer bisa menjadi PNS jika memenuhi sejumlah kriteria. Dia menyebutkan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS akan diprioritaskan untuk sejumlah sektor, mulai dari tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. Berikut syarat usia yang harus dipenuhi tenaga honorer jika ingin menjadi PNS. Dari catatan Kemenpan RB, terdapat sebanyak 410.010 orang tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Pegawai honorer ini bisa mengikuti seleksi CPNS yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan.